Intro Semangat Ketua Umum Wasi atau Wanita Selam Indonesia Ibu Triti Tokarnavian sangat terlihat jelang pemecahan rekor dunia, yaitu rekor rangkaian manusia terpanjang di bawah laut. Dalam amanatnya, Ketua Umum Ibu Triti Tokarnavian mengatakan bahwa setiap orang peserta hari ini adalah pelaku sejarah, di mana mereka akan mencatat sejarah baru bagi bangsa Indonesia, khususnya yang akan ditorehkan dalam rangkaian memperingati dirgahayu Republik Indonesia yang ke-74 pada 17 Agustus 2019 nanti. Beliau juga mengatakan bahwa seluruh elemen dapat berjuang untuk bangsa Indonesia dengan caranya masing-masing. Lebih lanjut, Ibu Triti Tokarnavian mengatakan, para peserta wajib berbangga, pasalnya acara seperti ini hanya akan terjadi sekali dalam seumur hidup. Selain itu, bagi para peserta penyelam yang terpilih dapat bersyukur, karena banyak peserta penyelam lainnya yang ingin terlibat, namun tak bisa terwujud karena waktu pendaftaran dan fasilitas yang terbatas. Sebagai catatan, untuk rekor Human Chain sebelumnya pernah dipegang oleh peserta dari negara Amerika Serikat pada tahun 2018 dengan peserta sebanyak 380 orang penyelam. Human Chain Rekor adalah kategori penyelaman rangkaian manusia di bawah air dengan menggunakan cara berpegangan tangan, seperti membuat rantai atau chain. Untuk rekor Human Chain kali ini diikuti oleh 675 orang penyelam. Kamis 1 Agustus 2019, para wanita selam Indonesia berhasil tercatat dalam Guinness World Record mewakil Indonesia dalam rangka pemecahan rekor dunia untuk kategori Largest Human Chain Underwater atau rangkaian manusia terbanyak di bawah air dengan sekaligus mengibarkan bendera merah putih yang dilaksanakan di kawasan pantai Megamas Menado, Sulawesi Utara. Dan begitu, dunia telah mengakui dan mencatat nama negara Indonesia sebagai pemecah rekor baru pada kategori Human Chain World Record. Dari pantauan tim di Fumas Polri, acara berlangsung dengan lancar tanpa ada hambatan mulai dari awal hingga selesai. Saat ditemui kembali, Ketua Wanita Selam Indonesia Ibu Tri Tito Karnavian merasa bersyukur atas keberhasilan ini. Ia mengatakan pemecahan rekor selam dunia ini tak melihat gender karena semua peserta setara, baik peserta perempuan maupun peserta pria yang sama-sama dapat membuktikan kemampuannya masing-masing. Ibu Tri Tito Karnavian yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Bayangkari ini mengucapkan rasa terima kasih kepada pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta semua pihak yang terlibat sehingga acara dapat berjalan dengan lancar. Dan untuk pemecahan rekor selanjutnya, Ibu Tri Tito Karnavian juga berharap dapat berjalan sukses. Dan sebagai informasi, selain Human Chain Underwater, Wasi beserta ribuan penyelam lainnya juga ingin memecahkan rekor penyelaman masal terbanyak atau Most People Scuba Diving dan pembentangan bendera terbesar di bawah air yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2019. Untuk jumlah perbuatan rakyat, kita tidak melihat gender hari ini. Karena biasanya semua rekor tidak melihat gender. Jadi kita tidak menghitung berapa perbuatan dan berapa laki-laki, tapi kita menghitung peserta sama semua setara, tidak laki-laki membuktikan kemampuan kiri yang dalam menyelam adalah sama. Tidak ada laki-laki yang laki-laki yang laki-laki. Kalau makna pemecahan rekor ini sebenarnya apa sih, makna pemecahan rekor ini? Karena pemecahan rekor ini adalah menurutkan bahwa kita sebagai bangsa maritim, bangsa yang mempunyai bau terbesar di dunia, menurutkan bahwa kita paling tidak mampu melebihi rekor yang di sana ke negara lain. Ini yang memudahkan adalah Amerika Serikat, yang tentunya awalnya sebetulnya tidak sebesar di dunia. Dan oleh sebetulnya kita harus berkali untuk menjadi bangsa yang mempunyai rekor ini, bukan bangsa lain, karena kita mempunyai negara lain. Kenapa caranya pemecahan rekor? Kenapa dengan cara lain misalnya? Tentunya kita mampu-mampu mempunyai cara-cara keseluruhan dalam mempergunakan pesan negara Indonesia. Dari Sulawesi Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata! Dari Sulawesi Utara, Tim Liputan Triberata!